Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel jas enko pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya membaca nilai resistor resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin atau dua kaki dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik untuk mengetahui nilai resistansi pada resistor kita perlu mengetahui kode gelang atau kode angka pada resistor ini tidak seperti komponen elektronika yang lain dimana nilai komponen elektronika tertulis jelas pada bagian komponen tersebut resistor mempunyai satuan ohm dengan simbol huruf omega satuan lain adalah satu kilo ohm sama dengan seribu ohm satu mega ohm sama dengan seribu kilo ohm satu giga ohm sama dengan saat seribu mega ohm berikut adalah gambar-gambar resistor resistor punya jenis yang berbeda-beda ada resistor yang terbuat dari film karbon ada resistor yang terbuat dari film metal ada resistor yang terbuat dari keramik dan ada resistor SMD atau surface mounted device untuk resistor film karbon itu biasanya memiliki 4 gelang sedangkan untuk film metal memiliki 5 gelang untuk resistor SMD nilainya itu menggunakan kode 3 angka sedangkan untuk yang keramik itu nilain resistasi sudah tertulis jelas di bagian dari komponen cara membaca restore dengan 4 gelang sebelum kita memahami cara bagaimana membaca restore dengan 4 gelang perlu kita pahami dulu adalah setiap warna pada gelang ini memiliki nilai tertentu jadi ada nilai jadi gelang itu bisa sebagai suatu nilai bisa juga nanti sebagai suatu faktor pengali dan atau juga bisa sebagai toleransi tergantung posisi gelang tersebut nah untuk nilai misalnya warna hitam itu bernilai 0 warna coklat akan bernilai 1 warna merah bernilai 2 jingga 3 kuning 4 hijau 5 biru 6 ungu 7 abu-abu 8 putih 9 emas perak dan tabarwarna tidak mempunyai nilai dia hanya nanti sebagai toleransi untuk warna hitam itu tidak ada faktor pengali sedangkan warna coklat itu adalah 10 pangkat satu jadi kalau nanti ada sebagai faktor pengali warna coklat adalah dikalikan 10 atau dikali 10 Ohm merah itu 10 pangkat 2 atau 100 Ohm jingga itu 10 pangkat 3 atau 1 Kilo Ohm warna kuning 10 pangkat 4 atau 10 Kilo Ohm hijau 10 pangkat 5 atau 100 Kilo Ohm biru itu 10 pangkat 6 atau 1 Mega Ohm ungu 10 pangkat 7 atau 10 Mega Ohm abu-abu 10 pangkat 8 atau 100 Mega Ohm sedangkan putih adalah 10 pangkat 9 atau 1 Giga Ohm nah untuk toleransi untuk coklat itu 1% merah 2% hijau itu 0,50% biru 0,25% ungu 0,10% kuapu 0,05% emas itu 5% merah 10% tak berwarna itu 20% nah untuk resistor 4 gelang gelang pertama itu adalah nilai warna gelang kedua juga adalah nilai warnanya sedangkan gelang ketiga adalah faktor pengali sedangkan gelang keempat adalah toleransi contoh seperti ini nah bagaimana kita mengetahui gelang satu gelang dua dan gelang yang ketiga kita lihat bahwa setiap gelang ini kalau gelang satu gelang dua dan gelang tiga ini jaraknya berdekatan sedangkan gelang yang keempat punya jarak yang agak lebih menjauh misalnya disini gelang pertama berwarna coklat nilai coklat tadi nilainya adalah 1 gelang kedua adalah warna hitam hitam itu 0 gelang ketiga adalah hijau maka ini adalah gelang ketiga adalah faktor pengali jadi 10 pangkat 5 hijau itu nilainya 5 berarti 10 pangkat 5 berarti nilai dari resistansi ini adalah 10 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 1 juta ohm sama dengan 1 mega ohm sedangkan emas itu punya toleransi 5% berarti nilai toleransi dari resistor sebut adalah 5% kurang 5% atau lebih dari 5% dari 1 mega ohm cara membaca resistor untuk 5 gelang itu gelang pertama adalah nilai warna gelang kedua adalah nilai warna gelang ketiga adalah nilai warna sedangkan gelang keempat adalah faktor pengali dan gelang kelima adalah toleransi contoh seperti ini ada gelang pertama itu warna coklat gelang kedua hitam gelang ketiga hijau gelang keempat hijau gelang kelima adalah coklat maka gelang pertama itu tadi nilai berarti 1 untuk warna coklat gelang kedua hitam nilainya 0 gelang ketiga adalah hijau 5 sedangkan gelang keempat adalah putar pengali berarti dikali 10 pangkat 5 sedangkan toleransi coklat adalah 1% maka nilai dari resistensi ini adalah 105 dikali 10 pangkat 5 maka sama dengan 10.500.000 ohm atau sama dengan 10.500.000 ohm dengan toleransi plus minus 1% dari 10.500.000 ohm untuk resistor SM ini biasanya nilainya menggunakan kode angka ada yang 3 dikit dan ada yang 4 dikit untuk yang 3 dikit angka pertama itu adalah nilainya angka yang kedua adalah nilai sedangkan angka ketiga adalah faktor pengali jadi kalau misalnya ada angka di dalam resistor SMD adalah 1.0.3 berarti 1.0 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10.000 ohm atau sama dengan 10 kilo ohm sedangkan untuk resistor dengan kode angka 4 digit angka pertama itu adalah nilainya angka kedua nilai angka ketiga nilai angka ketiga nilai dan angka keempat adalah faktor pengali jadi kalau misalnya ada angka 8202 berarti 820 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 82.000 ohm atau sama dengan 82 kilo ohm nah di dalam resistor SMD kadang juga ada nilai kode dengan R kode R ini adalah kode desimal misalnya kalau 0 R5 artinya 0,5 ohm 0 R01 artinya 0,01 ohm contoh seperti ini 4 R7 ini berarti 4,7 ohm untuk mempermudah kita membaca nilai resistor maka kita perlu menghapal kode warna dari gelang maka cara termudahnya adalah kita membuat singkatan dari masing-masing warna misalnya untuk hitam kita singkat i coklat dengan co nyerah dengan me hingga dengan ji kuning dengan ku hijau dengan hi biru dengan bi ungu dengan u a dengan a abu-abu dengan a putih dengan pu emas dengan e perak dengan p t tak berwarna dengan ta nah dari singkat ini nanti kita hapal kita ingat jadi kita hapalkan kita urutkan jadi hi co me ji ku hi bi u apu e peta kita bisa coba dengan jari kita gitu ya jadi jempol dengan hi i jempol kiri dengan hi terlunjuk dengan co jari tengah kiri dengan me tiga dengan ji empat dengan ku lima kelingking kanan dengan hi jari manis kanan dengan bi untuk jari tengah kanan dengan u jari terlunjuk kanan dengan a dan jari jempol kanan dengan pu nah tiga angka terakhirnya e peta kita ingat saja langsung jadi hi co me ji ku hi bi u apu e peta jadi kalau kita pengen tahu warna hijau tinggal kita tutup jari jadi dari jempolnya kita tutup hi co me ji ku hi maka berada pada jari kelingking kelingking berarti kalau kita hitung tadi 6 6 dikurang 1 karena mulanya dari nol ya jadi hijau me ji ku hi ada lima hijau coklat hijau me hijau 01 dan seterusnya jadi ini kita hafal dengan menggunakan jari ini ada cara lain untuk membaca nilai resistor adalah dengan menggunakan multi tester atau avometer kita akan coba ukur dua buah resistor yang pertama ini resistor dengan gelang hijau biru dan oranye ini berarti kalau kita hitung hijau itu adalah lima hijau itu adalah lima biru itu enam hingga itu adalah tiga berarti ini adalah lima enam kilo sekarang kita coba dengan menggunakan multimeter digital ini multimeternya kita set ya ke untuk mengukur tahanan ini kita kita ada skalanya di multimeter digital itu ada skalanya kita buat skalanya itu kalau kita mau mengukur yang lima puluh enam kilo berarti skalanya pokoknya yang di atas lima puluh enam kilo di sini ada skalanya adalah dua ratus kilo kita coba ya di sini terukur adalah lima koma lima tiga kilo berarti dengan toleransi lima persen karena ini warnanya emas lima persen masih masih dalam cakupannya kita coba lagi yang warnanya ini jingga 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 tinggalnya jingga berarti kalau di jingga jingging ada tiga jugak itu adalah tiga yang pertama jingga yang kedua jingga berarti 33 yang ketiganya berarti pengarinya berarti x 1000 berarti 1 kilo berarti 33 kilo sekarang kita coba ukur nah disini 32,2 dengan tonelasi warna emas 5% berarti resistor ini masih berfungsi dengan baik jadi nilainya sama dengan yang ada di gelangnya semoga video singkat ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati